PSS Sleman dan Persebaya Surabaya sama kuatnya, tetapi ada sosok pembeda. PSS Sleman akan menjamu Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu malam nanti. Pada laga itu, PSS Sleman bertekad untuk menghentikan tren buruk saat tampil di hadapan pendukungnya. Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro menilai bahwa timnya dan Persebaya Surabaya memiliki kekuatan yang sama dari segi kualitas pemain dan waktu pemulihan yang dimiliki. Hanya saja, menurut Seto, Persebaya saat ini dipimpin oleh pelatih yang berpengalaman, yaitu Aji Santoso. Cuma, yang membedakan mungkin Coach Aji, beliau memiliki taktik dan strategi yang bagus. Ujar Seto saat konferensi PERS menjelang laga, Jumat pagi, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Seto lantas menceritakan pengalamannya selama bekerja sama dengan Aji Santoso. Menurut dia, Coach Aji adalah sosok yang pekerja keras dan selalu menginginkan sesuatu berjalan dengan sempurna. Seto memprediksi jalannya pertandingan akan sengit karena kedua kesebelasan sama-sama mengincar poin. Coach Aji itu pekerja keras dan perfeksionis, segala sesuatu harus perfect, saya banyak belajar dari beliau. Kami mau 3 poin, Persebaya juga sama, masing-masing dari kami akan mewujudkan itu dengan semua tim yang terlibat. Namun, kami ingin menikmati pertandingan. Saat melawan Perseb kami kehasikan bermain bola, kemudian kami ubah saat melawan Perseb, lebih berani syuting, ini yang jadi pembeda, tegas Seto.